Hai hai Insertizen, gimana kabarnya di hari Jumat yang hujan dari subuh? Pada kebanjiran gak nih? Semoga enggak ya. Mimin mau bawain berita paling populer sepanjang hari. Tapi kira-kira ada gak ya artis kesukaan Insertizen? Yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini. Berita pertama ada berita duka dari selebgram dan juga influencer Steffi Agnesia. Steffi dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 21 Maret di RSCM. Kabar ini pertama kali terlihat dari unggahan story sahabat Violenzia Jane. Pemakaman pun didatangi oleh sahabat dan keluarga Steffi. Sang suami Anggi Pratama juga terlihat turun ke liang lahat untuk mengeburkan sang istri. Terlihat anak-anak Steffi dan Anggi pun terlihat tabah menerima cobaan ini. Sampai berita ini dimuat, belum ada statement dari keluarga penyebab meninggalnya Steffi Agnesia. Selamat jalan Steffi. Berita selanjutnya ada Didit Hedi Prasetyo yang tengah berulang tahun ke-40. Tepat pada hari ini Jumat 22 Maret, Prabowo Subianto sang ayah juga unggah potret hangat keduanya. Prabowo mengunggah foto keduanya tengah menyeberang jalan dengan caption singkat tapi bermakna. Tak lupa juga titik Soeharto, ibu dari Didit, mengunggah kehangatan bersama sang anak dengan foto lawasnya. Selanjutnya nih ada Azira Atsuka yang akhir-akhir ini banyak muncul di media. Tantan istri dari Kurnia Mega ini dihujat karena menceraikan Kurnia Mega saat sedang sakit. Ia dituding hanya ingin harta Kurnia Mega saat jayanya. Namun hal tersebut langsung dibantah Azira. Dalam vlog bersama Atta Halilintar, Atta takjub melihat komplek rumah Azira yang luasnya hingga 6000 meter. Katanya sekomplek punya kakak semua ya? Dari ujung situ aja kak, dari ujung situ apa situ doang. Jadi disini rumah kakaknya ini? Iya rumah kakak itu. Itu rumah kakaknya kakak? Iya. Kak Aziza, rumahnya situ. Sananya? Kakak juga. Kakak juga lagi. Cuma dua orang. Jadi semua adik-beradik sederet? Iya sederet. Ada layan di luar beberapa. Jadi kita bisa... Tunangan Ayu Tingting Muhammad Fardana kini tunjukkan penampilan berbeda. Saat kenakan seragam lengkap TNI, tak ketinggalan ia pamerkan pemandangan gunung tempatnya bertugas. Ayu memberikan komentar pada postingan tersebut dengan emoji hati berwarna hitam. Cieee. Netizen pun banyak yang heran dengan penampilan Ardana yang terlihat lebih tua. Terakhir ada BCL yang baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-41. BCL mengaku di hari ulang tahunnya ini dipenuhi dengan rasa cinta dan syukur. Tak lupa, sang suami Tiko mengungkapkan rasa bangga serta terima kasihnya pada BCL. Noah pun sang anak ikut merayakan dengan memberikan kue. Kerabat dan keluarga pun tak lupa mengucapkan selamat pada penyanyi kelahiran 1983 ini. Nah, itu dia 5 berita paling populer sepanjang hari ini. Kalau masih kurang dan butuh banyak informasi lainnya, tinggal kunjungi aja www.insertlife.com Yang mager, tinggal download aja aplikasinya Insert Life ya. Gampang kan? Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah, bye-bye. Sub indo by broth3rmax